Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrim Sus Polda, Jawa Barat kembali meringkus 7 orang tersangka sindikat penyelundupan 20 ton LPG bersubsidi di Patok Besi, Subang, Jawa Barat. Kasus penyalahgunaan 20 ton LPG di kawasan Patok Besi, Kabupaten Subang, Jawa Barat terus menyerah sejumlah pihak sebagai tersangka. 7 orang tersangka yang diringkus Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda, Jawa Barat memiliki peran berbeda mulai dari penyedia LPG, oknum transportir, dan SPBE hingga pelaksana lapangan. Dengan tambahan 7 orang tersangka, maka di Treskrim Sus Polda, Jawa Barat telah menahan total 11 orang tersangka dalam kasus ini. Kita ekspos sebelumnya, berkembang kepada 2 orang lagi dari transportir atau distributornya lah gitu, yaitu PT ER. Kami amankan 2 orang. Setelah 4 orang, ternyata seperti yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa ini adalah sindikasi, saya ulangi, sindikasi yang melibatkan berbagai orang dan kelompok. Ya, ditangkaplah total sekarang sudah 11 orang dengan peran yang berbeda. Modus operandinya, pelaku menyimpangkan LPG subsidi yang seharusnya dikirim ke SPBE, namun diturunkan sebagian di tangki duduk di gudang yang beralamat di patok besi tadi. Sebelumnya, Saudara, Polda, Jawa Barat mengungkap sindikat pengoplosan gas bersubsidi di Subang, Jawa Barat. Polisi menyebut pengisian gas yang semestinya untuk gas LPG 3 kg, namun malah diisi untuk LPG non-subsidi. Polsek, polisi menggerbek lokasi penyalahgunan LPG subsidi yang berada di Jalan Pantura, Subang, Jawa Barat. Akibat kejadian ini, gas subsidi mencapai, kerugian mencapai 8 miliar rupiah per bulan. Baik, saya tanya lagi nih. Terima kasih telah menonton!